Pasca diraihnya predikat terbaik instalasi farmasi sekalsel, Dinas Kesehatan Tabalong akan mengupayakan agar instalasi farmasi Tabalong mampu melaksanakan standarisasi jaminan mutu AISO. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufik, yang dikonfirmasi usai kunjungan instalasi farmasi Kalimantan Selatan pada Kamis 2 Maret 2023 di ruang kerjanya kantor Dinkes Tabalong, Tanjung. Yang menuturkan pengelolaan instalasi farmasi Tabalong sendiri sudah disiapkan sejak lama, baik dari segi sarana prasarana, manajemen, dan tenaga kerja, sehingga mampu meraih predikat terbaik satu sekalimantan selatan. Dr. Taufik menambahkan pihaknya akan terus mengembangkan instalasi farmasi Tabalong, salah satunya dengan melakukan standarisasi jaminan mutu AISO yang direncanakan pada tahun 2023 ini. Nah, kita memang PR-nya ke depan, kita bagaimana gunung parmasi ini mempunyai sertifikat mutu, yaitu AISO ya. Artinya dalam pengelolaan gunung parmasi ini, sesuai dengan standar, dan AISO itu adalah standar internasional. Jadi, dengan adanya pengakuan kita sudah memenuhi standar internasional, berarti kan bahwa mutu kualitas pengelolaan obat maupun vaksin di gunung parmasi kita tidak diragukan lagi. Sekedar diketahui, instalasi farmasi Tabalong meraih predikat terbaik satu sekalimantan selatan, usai memperoleh nilai sebesar 99,5 persen. Nilai tertinggi tersebut diraih lantaran instalasi farmasi Tabalong, satu-satunya instalasi di Kalsel yang memiliki cold room atau ruang pendingin untuk obat-obatan dan vaksin. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.